Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menginstall Kali Linux di Windows 10 ya guys Kali Linux ini sangat penting buat kalian yang ingin mempelajari teknik security ya guys ataupun ethical hacking jadi kalian wajib menginstall Kali Linux ini di PC ataupun laptop kalian oke sebelum kita mulai ke tips dan tutorial cara install Kali Linux di Windows 10 jika kalian belum subscribe channel ini silahkan subscribe terlebih dahulu ya guys oke kita langsung saja mulai ke tutorial cara install Kali Linux di Windows 10 agar dual bot ya guys sebelum itu saya disini menggunakan laptop dengan merk Asus ya guys Intel Celerion dengan kapasitas RAM 4GB ya guys setelah membuat partisi silahkan kalian install dulu atau download virtual mesinnya guys ataupun virtual box di google bisa kalian cari virtual box nya silahkan kalian masuk ke browser kalian masing-masing ya guys disini saya menggunakan google chrome untuk menginstall dan mendownload virtual mesinnya oke setelah masuk ke google chrome kalian tuliskan di kolom pencarian ya guys dengan nama virtual box kemudian kalian enter dan cari disini disini di bagian paket platform virtual box kalian bisa pilih host Windows host OX10 distribusi Linux dan lainnya ya guys disini saya karena menggunakan Windows maka saya memilih Windows dan silahkan kalian download dulu virtual box nya tunggu sampai proses downloadnya selesai guys oke setelah proses downloadnya selesai silahkan kalian langsung saja buka file downloadannya guys untuk langsung menginstall virtual box ini setelah muncul notifikasi dari virtual box ini kalian pilih next aja ya guys untuk menginstallnya dan silahkan kalian pilih next lagi kemudian biarkan centang tiga itu ya guys dan next dan kemudian yes selanjutnya silahkan kalian pilih install tunggu sampai proses penginstalan berhasil ataupun selesai guys jika muncul notifikasi jika muncul notif kalian pilih yes ya guys selanjutnya silahkan kalian pilih install kemudian kalian pilih finish ya guys disini kalian sudah berhasil menginstall virtual machine ya guys ataupun virtual box jika sudah silahkan kalian close saja browsernya nah maka ini adalah tampilan dari virtual machine ya guys selanjutnya kalian tinggal download kali linux nya guys untuk dimasukkan ke dalam virtual box kalian pilih tab baru saja dan silahkan tuliskan kali linux silahkan kalian pilih situs yang paling atas ya guys yaitu kali linux org jika sudah muncul ke dalam situsnya silahkan kalian pilih tombol download ya guys nah disini terdapat beberapa pilihan ya guys kalian jangan menggunakan bare metal karena ini akan menggunakan virtual machine silahkan kalian pilih virtual machine ya guys disini kalian bisa menyesuaikan sesuai spek dari laptop kalian ya guys kalian bisa memilih 64 bit ataupun 32 bit sesuai spek laptop kalian ya guys disini saya memilih 64 bit kemudian silahkan untuk mendownloadnya kalian klik tanda panah ke bawah ya guys dan tunggu sampai proses pendownloadan selesai oke jika proses downloadnya selesai silahkan kalian open penyimpanan ya guys untuk mencari file yang sudah kita download tadi biasanya disini ada di dalam file unduhan ya guys kita buka unduhannya maka ini adalah kali linux atau file kali linux yang sudah kita download tadi saya akan pindahkan ke dalam partisi yang sudah saya buat sebelumnya ya guys agar datanya terpisah dari windows di laptop kita silahkan disini saya akan membuat folder baru dengan nama kali linux untuk menyimpan file kali linux yang sudah kita download sebelumnya saya tempel disini untuk menyimpan file nya setelah kalian memindahkan file nya ke dalam partisinya silahkan kalian buka virtual box nya ya guys untuk menambahkan kali linux yang sudah kita download tadi dengan cara mengimpor aplikasi silahkan kalian pilih tanda ataupun logo penyimpanan ya guys dan silahkan kalian cari file linux nya yang sudah kita download tadi ya guys saya taruh di data linux ataupun di partisi yang sudah saya buat tadi kemudian kita pilih kali linux nya dan silahkan kalian buka nah maka disini secara otomatis virtual mesinnya mengatur media penyimpanan ya guys ini kali linux dengan menggunakan CPU2 RAM 2GB dan support DVD USB dan lainnya ya guys jadi dengan virtual mesin ini kalian tidak perlu melakukan setting manual ya guys itulah enaknya dengan menggunakan virtual box setelah itu kita pilih media penyimpanan nya ya guys kita pilih lainnya dan kita pilih kemudian saya pilih file linux setelah itu silahkan pilih folder selanjutnya silahkan kalian import ya guys selanjutnya kalian setuju saja tunggu sampai proses import nya selesai ya guys oke setelah proses import nya selesai maka kali linux nya sudah berhasil ditambahkan ke dalam virtual mesin ataupun virtual box nya untuk membukanya silahkan kalian pilih kali linux nya dan kalian pilih tanda mulai ataupun start ya guys nah ini dia kali linux nya sudah terbuka ya guys tunggu sampai proses booting selesai guys sampai muncul notifikasi login nah maka jika muncul notif login seperti ini silahkan kalian ketikan untuk usernya kali dan passwordnya kali ini dia tampilan kali linux nya guys disini tandanya kita sudah berhasil menginstal kali linux di windows 10 dan kita lihat tools nya ya guys disini banyak sekali tools yang bisa kalian guna untuk belajar ethical hacking ataupun security lainnya ya guys saya akan coba untuk cek versi dari kali linux ini ya guys dengan memilih terminal untuk mengeceknya oke jika terminalnya sudah terbuka disini saya akan memasukkan perintah ya guys nah maka bisa kalian lihat disini versi kali linux terbaru ya guys yaitu kali linux 2021.3 silahkan jika kalian ingin menginstal ataupun menjadikan windows 10 kalian dual board dengan kali linux kalian bisa mengikuti cara saya ini ya guys semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa dukung channel ini dengan memberikan subscribe klik dan komen selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati